Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Sedara Tauran kembali terjadi di perlintasan kereta api di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dua rumah warga kembali terkena dampak Ludes terbakar, diduga akibat terkena petasan yang dijadikan senjata pelaku Tauran. Dua rumah warga di RW15 dan lima gubuk liar di RW6 Ludes terbakar. Saat Tauran dua kelompok warga kembali terjadi di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Barat. Menurut pemilik rumah, api diduga berasal dari ledakan petasan yang dilempar para pelaku Tauran. Petugas semadam kebakaran yang tiba di lokasi tidak bisa memadamkan api lantaran Tauran warga masih terjadi. Di lokasi ini sebenarnya tidak bahaya, itu hanya beberapa rumah semi-permanen. Di sini ada kurang lebih lima, di sini ada kurang lebih dua peta. Ini ada berapa personil yang dikenakan Pak? Untuk personil kurang lebih 51 orang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.